Setelah itu, tiba-tiba satu hari, weekend, Mr. Y meminta saya mendadak jumpa. Minta brief singkat, waktu itu sudah jelan debat capres tentang keperan. Jadi dia bilang, Bumoni, gimana caranya Bapak itu dibikin brief yang sangat sungguh, kita lebarannya terbol banget tuh, wah, pusing baca. Bikinkan aja, gitu kan. Contaikanlah kebetan, satu lembar, dua lembar. Yang intinya bagaimana di debat capres pertahanan itu, saya sampaikan gini. Intinya gini, tolong bilang Bapak harus tenang, harus fokus, harus konsisten pada Bung Karno Defense and Geopolitical View. Jadi kata kuncinya itu adalah, contekannya cuma itu aja, Bung Karno, Indonesia, ya kan, yang terbuat di bagian selatan, dan bagaimana geopolitical position kita. Buat saya, karena saya sudah gambarkan, ini akan di-attack di Bionic. Jadi supaya tenang, ya. Contekan itu saya bisa share nanti, tadi saya lupa brief, tapi ada contekan itu dibuat malam itu untuk beliau. Beberapa jam, sebelum debat capres tiga, ini sekitar jam dua, ya. Mr. Y terus-menerus penghubungi saya, mau panggilan telepon, mau panggilan chat. Karena menurutnya, saudara Rosan, atau eksselensi ambasara Rosan, memaksa saya hadir malam itu, langsung duduk di dekat Bapak 08, dan dia pengen meyakinkan terus, itu ada buktinya. Saya bisa kasih buktinya, telepon itu berapa kali masuk. Tapi pembicaraannya terputus, bagi pembicaraan tidak, lagi maksa-maksa saya bilang, enggak, maksa terus, enggak, apaan sih lu, gitu, kan, gitu. Tep, terputus. Saya bilang, eh, gue misalnya tutup nih, dewa telepon. Siapa dewa? Mr. X. Mr. X bilang, Hei, kakak di tangan gue ini, ada format, nanti malah lu duduk sebelah Bos 08. Dan gue gak yakin, bahwa lu akan datang. Jadi dia untuk tahu karakter saya, ini kok bisa ada yakin banget kalau itu saya duduk di sebelahnya. Dan dia bilang, aku mendingan konfirmasinya lu langsung deh. Dan saya bilang, betul, saya tidak bisa hadir, tidak akan hadir, karena menjadi akademisi adalah pilihan hati saya. Makanya saya tidak ada di kader manapun. Tapi kalau sebagai advisor, saya advisor untuk Pak Kandil juga. Saya ada di mana-mana. Di Partai Gloran juga saya ada, gitu, kalau mau di cari ke sana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.